Oke Sobatizer, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di episode kali ini gue udah sama Om Andri lagi Apa dong? Pelaksaan masih sama ya Nah, episode ini kita kembali lagi ke notif Nongkrong otomotif Kalau misalnya kalian belum nonton yang episode sebelumnya Kalian terbaiknya nonton dulu deh Nih, linknya ada di atas Nah, kalau kalian belum nonton itu Kita akan lanjutin pembahasan tentang modifikasi yang proper Kalau kemarin kita udah sempat bahas tentang TID Sekarang kita akan bahas aliran yang kedua Yaitu aliran sesat Eh, salah Yaitu aliran racing Cukup banget Ini basic dari modifikasi ya Ada modifikasi kemarin itu sedikit review tentang VIP Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Pekayon, Bekasi Nama tokonya Stange Motorsport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Pekayon, Bekasi Kalian bisa langsung dateng aja ke toko Untuk ganti velg, ganti ban Isi angin nitrogen, tambal ban Ataupun balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja Nih, kepoin juga Sekaligus follow Instagramnya Stange Motorsport Oke, kita masuk ke bagian inti Racing Racing itu gue banget Om Iya Gue sebagai anak muda Yang kekinian Audi Racing Rais Yailah, nambah-nambahinan Kamu kalah Andre proper Nah, yang pertama Om Exterior Exterior Yoi, apa nih kalau untuk racing Oke, sebelum yang pertama Tadi kenapa gue bilang akan banyak banget Alirannya Kebahasannya Kebahasannya Mungkin kita akan persempit dulu Ke gaya-gayanya Apa nih Di Lu mau gaya touring Mau gaya drag, slalom Atau dream Yang mau kita bahas Ke 5 sektornya tersebut Itu beda-beda ya Beda-beda Yaudah deh Ke street racing look Street racing Street racing look Mungkin kita bahasnya Ke gaya yang lagi rame aja deh Gaya-gaya Apa lagi rame Gaya-gaya yang buat morning run Morning run Morning run apa sih Om Morning run, lari pagi Lari pagi kok Apa hubungan sama Mungkin Kalau Lari pagi yang normal itu Kita Pake Baju swisted Mana pendek Waktu Waktu berani Waktu lari Habis itu kita lari pagi Kalau morning run Alalak mobil Mobil yang lari Kita di dalam mobil Fonfoy Itu Iya Oh Iya Fonfoy pagi Buat foto-foto Kapan-kapan kita bikin lah Om Boleh Kapan-kapan kita bikin Nah kalau kalian pada mau Ikutan morning run Nah coba komentar di bawah Menurut kalian Bagus gak Kalau kita bikin acara morning run Rame-rame 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 Tapi jangan Gaya-nya apapun Stay safe Bukan kebut-kebutan Lucu-lucuan Cuma buat foto-foto Saling kenal Itu inti dari morning run Nanti kapan-kapan Gue akan ikut morning run Gue akan bikin vlog nya juga Siapa tau temen-temen pengen tau Karena ya Kayak tadi gue bilang ya Otomatik ternyata luas juga ya Om Luas Luas banget Jadi apa ya Tamus di otomotif itu Kalian hanya terbatas Tentang Gaya Stance aja Kalau kita dalam Itu banyak banget Dan Ini sih sebenernya Bebas-bebas aja Cuma yang kita bikin ini adalah Supaya orang tidak salah kapra Dan Gak salah jalan Gak salah jalan Karena modifikasi itu mahal loh Betul Bener banget Boy Modifikasi itu mahal Jadi kalau misalnya kalian udah modifikasi Pastikan kalian modifikasi di jalur yang tepat Iya Jadi spend uangnya itu berasa Iya Kalau misalkan di barang Balikinnya lagi susah Iya lah udah second gue jatuhnya Iya Oke Lanjut Gaya warning rang itu rata Exterior Kalau gue balikin lagi ke lu Karena lu anak racing banget Apa aja yang lu ubah Tapi baru gue tambahin Kan Gue ngomong anak racing kan cuman gini Tapi kan udah bangun mobilnya Tapi kan gini Ya udah Apa ya Kalau Exterior Exterior body kit Temper Gue ganti Body kit bangun dimana Body kit itu gue punya temen Dia bengkelnya bagus juga Maksudnya bagus lah untuk modifik mobil Namanya itu Ini instagramnya nih Nah MDA Ex Garuda Motorsport tuh Wah Tuh Bagus tuh Dia sering ngasih gue cuan juga Belom sih Tapi mudah-mudahan setelah video ditayang Dia ngasih gue Tampilan luar ya Apalagi ya Udah sih itu doang Lampu 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 gue bikin lebih Agresif Agresif bener Itu sih Jadi kalau body kit gimana om Kalau kemarin kan VIP kan gak boleh yang terlalu agresif Berarti kalau agresin malah kebalikan ya Iya Harus agresif Dan berbentuk Apa Air duck Dan air dump Yang membuat ngalirin udara ke bagian mesin lebih besar Kayak kan kalau liat dari Type R itu Dia lebih besar tuh Ubang-ubang hawanya Itu biasanya di alirin buat mesin Sebelum gaya racing itu High speed Yang butuh Mesin pun panas Ya Betul Banyak untuk masuk Terus mesin juga Rem juga gak terlalu Cepet panas Kayaknya ada air duck yang gue ngalirin ke rem Kalau di BMW udah ada E36 Di Omri belum ada Di Omri belum ada Iya Next ya Next ya Next ya Oke Itu tadi eksterior Jadi gak terlalu banyak ya Banyak sebenarnya Gue mau tambahin Oh mau tambahin Oke apa lagi Om Oke Kalau dari eksterior itu Kita berkaitan dengan downforce juga Kenapa kita bikin body kit yang agresif Fungsinya itu untuk meninginkan mesin dan downforce Makanya kadang-kadang suka ada bentuknya kanar Kalau kanar itu yang sampingnya bumper Kalau sampingnya bumper itu yang sebelah sini nih Oke Bentuk-bentuknya kanar itu Nah itu buat downforce Terus kenapa sih kalau kita lihat gaya-gaya racing Spoiler atau wingnya itu sangat-sangat tinggi Ya tinggi Nah itu sesuai dengan kebutuhan juga Ada juga yang gak perlu tinggi Gak perlu setinggi itu Jadi cukup nempel sama di atas Ini ya lah ya Belakang ini lah ya Bukan Spoiler Iya spoiler Kalau dia emang buat fungsinya itu Kalau di hatchback Kalau kita lihat Di mobil-mobil balap yang ORD suka posting-posting SD low Kan wingnya tuh sampai ke belakang Ape bener-bener begini Panjang gitu Panjang Tapi rata sama atap Atap Downforce-nya beda sama yang bentukannya sedan yang lebih tinggi sampai sini nih Iya Iya kan Yang wing gitu ya Itu beda-beda untuk gaya drag pasti bentuknya harus lurus Lurus Downforce-nya beda dengan gaya-gaya Turing Turing Ataupun time attack Ataupun rally Yang memang Kalau rally gak setinggi kayak touring Turing Nah itu mungkin nanti bisa Teman-teman dapatin lebih lengkapnya di videonya Om Andre ini Ya betul Tapi ini hanya sebagai teaser aja Terus lanjut lagi Warna juga Warna bodi Warna bener Kenapa kuning Ya kalau emang gaya racing itu pasti akan lebih Eye catching gitu Kenapa mobil-mobil drip Mobil-mobil Balap itu Selalu menarik perhatian Karena kan di dalam mobil tersebut Apa di exterior tersebut Tempat naruh-naruh iklan Mereka semua Benar Biar orang tertarik juga Wihs Tapi kalau buat kita harian Gak perlu lah pakai stiker banyak itu Cukup dengan warna yang lucu Warna-warna lucu Gak warna dasar Warna apapun bebas Sah aja Kalau mau ditambahin Bodi art Boleh-boleh aja Sah sah Bodi art apa sih emang Kecating stiker yang sesuai favorinya Oh iya Kalau di rally tuh Eh kayak di trip misalnya Ada tim Yokomo Kalau di akbar aja Tim inter-sport kayak begini Ada identitasnya Atau kita mau replikain Mobil balapnya siapa Di mobil kita Gue sering lihat itu Yang mobil-mobil rally biasanya WRC Iya direplikain Ya itu gak masalah sih Selama itu gak lari dari pakemnya Misalkan mobilnya Suzuki Tapi stikernya baru Itu salah alamat kayaknya Tapi kan banyak Maksudnya Mobilnya apa Stikernya TRD Jangan ya Boy Kalian jangan pakai Honda Tapi tempelnya TRD Jangan pakai Toyota Tapi stikernya Mugen Hahaha Oke Selanjutnya kita masuk ke Sektor interior Interior Kalau interior Sebenarnya bawaan pabrik Cuma ganti jok depannya Cukup dengan Modo-modo semi bucket Yes semi bucket Atau full bucket ya Full bucket Cuma kalau full bucket sedikit capek Karena dia sama kayak bangku Kayak gini Ini diikat banget Iya Dan gak bisa di reclining Gak sama kayak bangku ini Ini bisa om Tapi diangkat Hahaha Jangan jatuh Boy Kalau ini semi bucket Masih bisa di reclining Itu ada di bentuk Pekaro SR3 Ini ngeluarin juga Sebenarnya Mau ganti jok Kayaknya bisa Termasuk semi bucket gak sih Yang tadi gue bilang itu Semi bucket Semi bucket Karena itu bawaan dari pabrik Untuk versi kendaraan yang sport lainnya Jadi obri pengen ganti jok Cuma belum waktunya Jadi Tunggu lantar dong waktunya Aman itu bagus Kita ganti semi bucket Karena menguatkan konsep juga Betul Dan Kalau kita ganti Sports seat Biasanya dia di bagian baris ini nih Namping kanan kirinya Dia akan untuknya lebih Lebih ngikut Lebih ngikut Jadi pas kita lagi manuver Dia akan lebih nahan Dibanding yang Bawaan pabrik yang Kalau kita lagi manuver Dan kalau kita pakai seat belt Masih bisa Iya Masih kanan kiri Betul Terus Itu cukup penting sih Selain Fungsi banget sih Kalau kita ngomongin racing ya Eh racing Kalau kita ngomongin racing Ganti jok Itu semi bucket Minimal semi bucket Itu sangat-sangat penting banget sih Kenapa? Karena kan Kita kalau Racing itu kan Pasti denting dengan kecepatan Ngebut kan Nah Gimana caranya ketika Lu bayang gak Kalau misalnya lagi ngebut Lagi ada manuver Pas lo belok Tiba-tiba Badan itu harus ikut Nah Itu sih Jadi Terus apa lagi om Selanjutnya Jok Jok belakang Jok belakang kalau mau standar Gak masalah Mau dibikin senada sama Jok depannya Bisa lalu pakai Spargo Atau Recaro Warna merah Atau hitam Belakang dibikin senada Dengan bahan yang sama Sudah banyak yang jual After marketnya Belakangnya ya? Ya untuk door trimnya juga Bahan-bahannya bisa ada yang sama Sudah banyak yang jual Oh door trim pun juga Masih boleh disentuh ya? Boleh Biar senada sama jok Yes Oke Nah gue ada sedikit pertanyaan ini Mungkin agak sedikit melenceng Om kalau kita pakai Maksudnya sekarang gini Ada yang Bucket-bucket itu yang Bikinan bukan Bukan bikinan luar lagi Maksudnya bikinan dalam pun juga Ada banyak yang luar Itu Ini gak sih? Asah gak sih? Kalau Apa harus pakai yang Memang brandnya mahal gitu Harus pakai Spargo Harus pakai Recaro Terus pakai apa gitu Kalau semua harus langsung Pakai yang Ori Gak kadang Gak ada yang bakal Mau main mobil Mahal semua Gapapa Yang penting kita konsepnya dulu jelas Mau barangnya di dalam Biak Karena jok itu kan lumayan mahal Boleh lah Ada pengecuali Tapi nanti ditabung Beli barang yang Ori Karena apa Menurut gue modifikasi itu Sebagian dari investasi Barang-barang yang kita beli Apalagi original Harga itu jarang yang turun Yang ada makin naik Jarang ya Jarang Tapi kan kalau kita ngikutin perkembangan Maksudnya kayak Sekarang kan banyak banget dong Anak-anak yang main mobil Gak masalah Ya mungkin mereka gak Sebenarnya juga banyak kok Yang KW-KW Harganya cuma 6 juta Yang lokal lokal gitu ya It's okay gak masalah Yang penting Sesuai dengan konsep racing Kita mulai dari yang gak Ori juga gak masalah Tapi next Dijual harganya gak sebagus Kayak kita beli Ori Memang gak mahal Tapi pas dijual biasanya Harganya sama Itu balik ke pribadi masing-masing sih Betul Kalau gue secara pribadi Gue sih gak apa-apa sih sebenarnya Yang penting Yang dia beli itu bermanfaat Betul Sama gue sih gak masalah Makanya gue bilang Kalau kita semua harus wajibin dengan Ori Gak ada main mobil Gak ada main mobil Bekel sepi Oke lanjut Lanjutnya setir, pedal, shift knob Pedal, shift knob Terus ini takometer Masih oke ya Takometer Terus head unit Eh gak head unit, audio ya Salah-salah Terus apalagi yang bagian interior Eh rem tangan Oh rem tangan boleh Ada juga covernya doang jual tuh Oh iya Papus-papoan Oke ya Artis-artisnya kayak gitu lah ya Ya kayak gitu Sesuai dengan faktumnya racing Yang penting jangan campur sari Gak tau deh Campur sari maksudnya Maksudnya gue tuh bener-bener Ya kayak toko pindah aja gitu om Semuanya dipasangin Tapi kayak gak ada temanya gitu Misalnya kayak jok depan Misalnya pake warnanya merah Belakang warna hitam Terus setirnya pake apa Terus knobnya pake apa Gitu gitu ya Eh ya bisa sih Cuman kan kalo berbicara setir Setir mau pake sparko Momo WMD Sama aja Terus Nardi Nardi gak boleh Tadi yang kelewat tuh seatbelt tau Udah tadi gue mikir apain Belum kan masih interior ya Iya Seatbelt aja pengen dari jok Oke seatbelt juga Harus ganti yang 4 titik gitu Ya kalo mau biar konsep mendapat Ya kalo mau biar konsep mendapat Ya pake 4 titik tak kata lu keluarin Terus sparko juga ada Tak kata terus sparko Yang 4 Skrut juga ada Agak-agak bete sih sebenernya gue kalo pake gitu Maksudnya kayak untuk harian ya Iya Harus Harus nyiket gitu banget Apanya gua kurus gitu kan Maksudnya Iya makanya kalo engga Kalo emang Males pake yang model Mbak Apa Empat titik Empat titik Bisa pake yang satu titik Tapi kan misalkan udah ngejual tuh Tali seatbeltnya yang warna-warni Ada yang warna merah Oh Udah Obri udah ada warna merah Iya itu bisa ngakalinnya kayak gitu Biar konsepnya Racingnya loh Oke selanjutnya Warna om Kalo menurut gue ya warna Warna Kalo gue sih Menurut gue racing itu identik dengan hitam Merah Carbon Buat interior Iya Apa gimana Mungkin pendapat om Andre ada yang ini Iya Carbon juga bisa kita juga mainin warnanya Mau merah Buning Carbon Carbon ada yang warna juga Iya Yang sesuai konsep ini bahwa gak masalah Selama masih sesuai konsep gak masalah Iya Jadi balik lagi sih Boy Apapun yang kalian modif Kalian itu ya harus bener-bener tentuin dulu Kalian mau bangun mobilnya Konsepnya apa Ya Mobilnya apa Konsepnya seperti apa Baru nanti kalian bisa jabarin nih 5 poin yang kita bicarakan saat ini Iya Oke selanjutnya apa lagi om Dari segi interior Kayaknya udah ya Sandroof bukan hal yang penting kan Iya Sandroof gak Spion luar ya Spion luar Exterior Spion busung gak di Kelewat Ada spion yang buat lightweight Kayak ganador Oh oke Tapi Ya oke lah itu juga Interior berarti udah nih Berarti gue rangkumin lagi Interior itu pertama ada tadi ada jok Jok bucket atau semi bucket Lalu ada seat beltnya Empat titik Atau seat belt yang Itu tiga titik bukan sih Mana Satu dua tiga kan Tiga titik Tapi dirubah warnanya Ya Kayak misalnya opri nih Gue mau ganti warna merah Terus ada ketiga itu bisa ganti setir Terus bisa ganti knop Knop itu yang di personal gigi kan Knop Terus bisa pakai kakometer Terus jok belakang Terus door trim Udah sih itu doang ya Kalau untuk interior Belum ya Iya Sama warna Warnanya Ya jangan warna kuning Eh kuning Masih gak ya Gak Hitam merah Ya karbon Tiga itu lah Oke Selanjutnya kita akan masuk ke undercarriage nih Banyak Yang pertama pasti coilover Coilover Ya kalau sekarang sih Kebanyakan emang pada nyebrang sih Ada yang mau pakai aircup Hah? Aircup? Aircup apa nih? Airsus langsung Airsus? Tapi coilover Iya, pakai cup Ada itu beda lagi Oh beda lagi Coilover beda lagi Aircup beda lagi Kalau aircup itu bukan balon Tapi bentuknya kayak Capisi gitu Oh Tapi kayak airsus Lu tanya dong Lu sama yang lainnya kaki-kaki ada ke lu? Ada Coba Iya Aircup tuh ada Karena Yang pakai gaya-gaya sekarang tuh Yang F35 semua yang pakai Pandom RWB semua segala macem Ternyata daripada mereka pakai airside Maka aircup Jadi tetap dapat stabilitinya juga Tapi naik turun juga Naik turun juga Oke, aircup Terus kedua Bisa coilover Okay, coilover coilover paling haji Paling haji Nah Ini pun juga kalian sebenernya gak perlu di baru sih Gak perlu Kalau misalnya ada yang bisa beli second Dan selama barangnya masih bagus sih Sebenernya gak apa-apa kalian pakai Kayak gua Coilover untuk OBRI itu Kita gak beli baru kok Kita beli second kok Tapi ya Memang barangnya masih oke Masih bagus Tinggal kalian pakenya Dan merawatnya dengan bener Iya Terus kedua Terus coilover Abis coilover apa lagi? Rem Rem BBK dong Ya kan Nih BBK HSR udah ada boy Kalian klik link di bawah tuh Kalau misalnya mau pesen Ya kan Kalau gak DM langsung ke Instagramnya Entizerwheel Nah selanjutnya velg nih om Kalau velg itu Mendingan gimana? Mendingan sih Kalau buat velg Kita Lebih sarannya rata Karena buat FWD juga Perlunya rata FWD rata AWD, 4WD Gak rata Oh rata juga ya? Ya rata Harus rata Tapi kayaknya kalau RWD Banyak yang lebih milih Belang deh om AWD 4WD AWD 4WD Ya Siap boy Gua kurang ngopinya Terus Nunggu Kalau buat yang RWD Boleh belang Nah kalau untuk modelnya Kalau menurut gua ya Itu kayak Lebih banyak yang Palang-palang gitu om Enggak semuanya sih Karena katanya nih Kalau yang palang-palang gitu Dia sirkulasi udaranya Kan Kalau ngerem lagi dalam Kadang ngecepet kan Masih panas tuh Si disc brake-nya kan Si ini-nya Nah itu kenapa dia dibikin jarang-jarang Supaya angin tuh masak Jadi adem Betul Setuju Ya kalau perlu kurang adem Masak di masak Hahaha Oke selanjutnya Apa? Ban Ban Carian semi-sleep Ban akselera 651 Beuh Cakep banget boy Terus apalagi ya Untuk undercarriage itu apalagi Stabilizer Kayak kalau tau Oh Stabilizer Struct bar Underbress Struct bar Bener-bener Semua segala macem ya Kalau yang di atas itu Yang di atas cup mesin kan ada tuh Struct bar Itu struct bar Itu struct bar yang maksud itu Itu untuk menahan kaki-kaki soalnya Iya Untuk bisa benda-benda Kalau anak-anak kondak kan Kolongnya tuh Biks Apa lah semua Semua Obri juga Pasang loh Belum ada yang endorse Terus Enak ya Kayaknya konten lagi sih Full of endorse Terus Tapi pengen sih pasang itu Itu kan katanya supaya Bikin Posisi mobil itu Lebih seimbang ya Iya Terus tadi berbicara lagi Tadi buat yang suspensi sebenarnya Bob the side Kalau emang kita mau pakai coil over Ataupun air cut Tetap Camber kit jangan lupa Camber kit Iya Cuman kalau Sember itu kayaknya Kalau untuk racing Gak boleh seagresif Untuk VIP kali itu Tergantung Kalau perluannya Kalau untuk gaya gaya touring Sebenarnya Amat selama Morning RAM dong Morning RAM sih ya Kalau agresif lah Min 3 lah ya Maksimal Maksimal min 3 Iya Biar enak bikur Obri masih min 2 nih Gue kayaknya pengen upgrade ke min 3 Iya cuman kalau minnya kebanyakan Sayangnya ban makan sebera Min 3 masih kebanyakan gak om? Kalau buat daily use Kayak lu sekarang Mesti kesana kesinkas ini Itu sih pasti akan Lebih cepet umur ban yang makan sebelah Bisa di rotasi dong berarti Kan ada Kalau ban semi stick Ada inside out Side beda Gak bisa Gak proper Acelera tuh Baik banget Acelera tuh bener-bener Ban yang Udah sampai ke 50 negara Dia tuh baik Selain Bagus banget Nge-grade banget Udah gitu emang Ukurannya banyak banget Wah percaya Serius Belum kepake Belum pake Ukuran ban acelera Itu banyak banget Bahkan bisa dibilang Ukuran ban yang paling lengkap itu Adanya di acelera Dari ring berapa ke ring berapa? Dari ring 14 sampai ring 24 juga ada 24 juga ada 24 juga ada Tuh acelera Makanya toh Jangan lupa yang doat lagi Oke Dari ban Apalagi tadi? Terus Selanjut lagi Kita ke baut-baut Untuk baut roda Pasti kita ganti yang Bautnya lebih Lebih racing ya? Bukan lebih racing Yang kalau Kita buat high speed Pasti cari yang Beratnya lebih panjang Makanya kalau baut-baut roda Si racing itu Bautnya lebih panjang Lebih kuat Itu ada fungsinya Biar dia nge-grip Biar dia nge-gripnya lebih panjang Gue pendek kok Gak sampe keluar banget Itu beda Karena kan Harusnya lu Kalau model BW tau kan Panjang Panjang Kalau kan modelnya Eh Tancap Tancap Kalau BW Gak dong Eropa tancap Kalau Eropa kan Lobang ketemu lobang Baru ini masuk Kalau gue Gue udah ngumpul tanem Jadi gak bisa di ini Tapi kemarin udah Ganti yang panjang Udah gue ganti Gue tambahin 6 cm Ganti buat yang panjang Tapi kalau panjang Murnya juga ganti Ini juga pertanyaan om Katanya kalau terlalu panjang Itu juga bahaya Gak kuat dia menopang Kalau terlalu panjang Itu gimana? Kalau Gak berbahaya Gak kuat menopang Kira-kira akan kepada akbar Sebelakang Maksudnya 5 cm Di belakangnya Belakang 5 cm Apu depan belakang 6 cm Iya makanya Tanjakan gue berarti Gue berarti kadang-kadang Makin adapter Kuat-kuat aja Tergantuk kok Bikin adapternya Kuat-kuat Belum ada yang endorse Jadi gak usah kita baca Oke Selanjutnya Kita masuk bagian Wanda Gue kasih highlight dulu Di undercarriage itu Yang pertama ada Suspensi Yaitu coil over Atau Air cup Air cup Terus Kedua itu ada di stabilizer Atau ada di Apa sih namanya? Atau air suspension Coil over juga ada Air sus juga bisa ya Coil over air sus Ada Apa sih om tadi yang namanya Stabilizer Trus Trus Lalu ada chamber kit Sama Chamber apa di atas? Chamber plate Itu gue gak ada Tapi gue apa yang tau om Nanti Terus Ada Velg Velgnya pakenya yang rata Kecuali untuk RWD Untuk RWD boleh pake yang belang Karena kan dia powernya dari belakang ya om Iya Dan untuk FWD itu Front wheel drive Jadi Roda penggerak roda depan Eh kan sih Roda penggerak roda depan Mobil penggerak roda depan Kalau RWD itu Rear wheel drive Penggeraknya roda belakang Kalau AWD? AWD itu All wheel drive Jadi 4 roda yang bergerak Depan belakang Kalau 4 wheel drive? Kalau 4 wheel drive itu 4x4 Sampai dengan 16 Sempat gak sempat Jangan lupa di subscribe Nah Kalau melek Pilih modelnya itu Kalau misalnya menurut gue Pilihnya yang berpalang Kenapa? Supaya Bagian Penggerakannya itu Bisa lebih adem Terus Untuk penggerakannya juga Jangan lupa Ganti BBK Kalau emang Ini Kalian bisa beli BBK HSR Ya kan? Selang remnya juga jadi ganti Selang remnya juga Selang remnya juga Selang remnya juga Selang remnya udah diganti bredit Jadi paketan Kalau beli BBK di HSR Itu udah dapet semua om Disc Terus Caliper Selang bredit Terus Apa namanya? Udah dapet semua Untuk semua mobil ada Untuk semua mobil ada Kita bisa bikin Gila Harganya kasih Pancingannya keren juga Kasih tau dong Range harganya dari berapa Range harganya itu dari 13 juta dong 13 juta Start from 13 juta 13 sampai 18 Atau 20 gitu Gue lupa Bisa dipakai dari ring 15 Sampai ring 22 Diameter BBK nya dari berapa Sampai berapa Ini kok mau jadi ngajarin sih Diameternya dari 285 Sampai 355 Apa? 355 355 Berarti sampai ring 19 20 Atasnya lagi ada bisa? Oh ada lagi Bisa 4 pot Bisa 6 pot Silahkan request 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 Pot itu apasih om? Panjang nih guys Udah Selanjutnya Selanjutnya Ban Bannya Menggunakan ban smislik Nah Kalau di kita kalian bisa temukan Ban aselera 651 sport Ganteng Oke Itu tadi untuk undercarriage Selanjutnya kita masuk ke engine Ini yang menurut gue paling Sakral Sakral banget Silahkan om Andre Ngapain Bikin tiktok kayak apa Ya ilah Yang ngomongin mesin Oh Mesin 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 mau di upgrade Dari mesin standar Itu juga ada tahapan ya Ada stage 1 Stage 2 Stage 3 Terus ada juga Turbo Nah Ini tahapannya Oh tahapan Dari mesin standar Kita bisa upgrade dari stage 1 Stage 2 Stage 3 Untuk lebih dalamnya Nanti ada di channel gue Terus Lanjutannya Kalau masih kurang dengan stage 3 Kita bisa juga force induction Bisa lewat Super charger Ataupun Turbo charger Bedanya apa Ada juga di channel gue Terus Lanjutannya Masuk Masuk Lanjut Oh Belum puas juga Ada tahapan selanjutnya Bisa engine swap Engine swap dengan Mesin semerek Mobil kita Misalnya kita pakai Toyota Engine swap Ke mesin yang lebih kenceng Nyebrang Nyebrang juga boleh Apalagi kalau untuk RWD Banyak pilihannya Banyak banget ya Banyak banget pilihannya Ya kayak sekarang kan Salah satunya Abang gue tuh Mas Akbar Dia pakai BMW Body nya Tapi mesinnya pakai Toyota 2JZ Terus apalagi om Terus EG Management juga bisa Kita coba di upgrade ECHU ya ECHU Di luar itu semua tadi Next nya itu ke ECHU Terus Itu Paralel apa engga om ECHU sama mesin Ya Kalau di Masih stage 1,2,3 sih Terpisah Bisa Bisa terpisah Cuman kalau di next-next nya sih Itu udah hukumnya Paralel ya Ya Wajib Fardu Ain Fardu Ain Padahal kalau ECHU kan yang gue tau ini Itu ada ECHU standar Terus dia naik ke DASTEK Terus naik ke HALTEC Ya Abis itu naik apa lagi satu Abis HALTEC ini ada satu ya Kalau ga salah MOTEC MOTEC Itu emang stack nya ya Bukan stage nya sih Sesuai dengan kebutuhan aja Nah bener Kalau kalian mau tau Apa itu ECHU Apa itu DASTEK Apa itu HALTEC Apa itu MOTEC Maka subscribe channel nya Om Andre Ada di channel nya dia ya Nanti Nanti Tungguin aja pokoknya Oke Terus apa lagi Om Terus Kita udah sampe show engine Show engine Terus juga nanti Lanjut lagi Kalau berbicara engine itu Jangan lupa Kita harus lihat juga basic kita Mobil itu FWD atau RWD Karena Tingkat kesulitannya itu Kalau memang kita FWD Paling hanya Maksimal di Semerek Kalau FWD maksimal di Semerek Oke Kayak Honda Masuknya D16 Pake Bseries Kseries Ataupun Lseries Ya bisa Ya Sebutin dong Mentang-mentang kecil CC nya Cuma 1200 Atau 1500 Terus Apa Kalau RWD lebih luas Lu mau pake semerek Oke Gak semerek pun Ajit Oke Itu kalau dari segi engine Yang pasti Exhaust juga harus dimaksimalkan Maksimalkan Kalau lu bilang kemarin VIP Ya udah lah Ganti ujung aja juga gak apa-apa Kalau menurut gua Kalau di racing Lu bener-bener harus mainnya full set Yes Dari down pipe Sampai ke muffler rod belakang Full harus full Full Gantung juga dari konstruksi mesinnya Ya ada yang konstruksinya inline Ataupun V Ataupun W Ataupun dia juga Ini gua udah mulai gak ngerti Konstruksi mesin VW Gitu-gitu Enggak gini Kalau mesin inline itu Kayak kita 4 silinder 6 silinder inline Itu mesin segaris Segaris Di atasnya itu biasanya Ya mesinnya segaris Lidernya itu Kalau yang tarikan depan Biasanya melintang nih 421 gitu ya 421 atau 41 Gantung lidernya Ataupun kayak Jazz Atau Drio yang mesin L-series Kan dia cuma pake down pipe Gua Cuma leader Nah ini untuk pembahasan X-House Mungkin nanti gua akan ngobrol-ngobrol Sama ahlinya Ahlinya ahli Haji Odi Sariqin ORD X-House Kenapa salah satu alasan Gue pake ORD X-House Itu adalah Karena memang ketika Pertama kali gua ngobrol Sama Pak Haji Odi Itu memang Bukan yang bener-bener cuman Ganti X-House Untuk ganti suara Bukan Tapi dia bener-bener Ada yang perlu dihitung Iya Mesin lo bikinnya apa Blablabla segala macem Nah that's why gua bilang Kenapa ORD itu Brand lokal Produk lokal juga Tapi dia bener-bener Otaknya tuh udah Otak internasional juga Menurut gua Iya mungkin dia matematiknya Sekolah 9 terus 9,75 Makanya dihitung Iya Oke berarti dari segi engine Gua recap ulang Yang pertama itu ada Upgrade stage Iya Itu kalo porting polis Masuk disitu ya Oke ada stage 1 Stage 2 Stage 3 Termasuk untuk pengapian Upgrade pengapian Terus upgrade Kopling Eh banyak lah Nanti kalo dijelasin Konten lu Tapi itu udah masuk ke dalam stage stage ini kan Iya Kayak misalnya ganti kopling yang double plate Atau triple plate itu udah masuk ke dalam Oke itu ada upgrade mesin itu ada stage 1, stage 2, stage 3 Terus bisa tambah turbo Atau bisa tambah super charge Terus selanjutnya bisa main di ecu Ecunya bisa diganti ke dash tech, mode tech, alt tech Nah Terus Speedronic juga ada Speedronic juga ada Oke Terus selanjutnya ada terakhir itu di Pengapian Bukan pengapian Di X house nya Nalpoto itu wajib Gua harus ganti full set Sesuai dengan hitungan mesin yang kalian bangun Untuk engine udah ya om ya Udah Oke terakhir nih Terakhir banget A-U-D-O Kalo menurut gua Boleh duluan ya A-U-D-O sih gak penting Tas dulu ya Udah pinter Karena mobil street racing yang penting adalah light weight Light weight itu ringan ya Iya Iya Gak perlu tuh yang namanya Ada apa namanya Subwoofer Power gitu-gitu gak penting ya Itu kalo misalnya kita ngomongin full racing ya Ya tapi Kalo udah main balap Itu lebih seneng dengerin suara knalpot Dibanding suara musik Ya sama Aku juga lebih seneng Nah makanya Tapi gini Ada satu aliran yang gua pake Ini yang gua pake gitu om Street racing Nah kalo menurut gua street racing ini Walaupun memang Tetep butuh audio Tetep Jadi kemarin ceritanya gini om Gua awalnya itu pake head unit yang biasa Maksudnya bukan yang biasa sih Gua dikasih sama Suka Dikasih head unit Standar Radio Terus bluetooth Gitu-gitu doang Biasa Itu menurut gua udah cukup Tiba-tiba gua kemarin dikasih Di upgrade nih head unit gua Diganti sama yang android Itu berubah banget om rasanya Gua yang awalnya Gua gak suka audio Maksudnya bukan yang gak suka ya Maksudnya udah standar aja udah cukup Tapi ternyata setelah tiba-tiba di head unit gua Ada youtube Ada spotify Ada google maps Wih gila Hidup gua jadi agak sedikit ngebantu sih Ada netflix Enggak gak ada Ngadi-ngadi Tapi boleh juga sih Siapa tau nanti Asuka Car TV mau nambahin Netflix di dalam future netbolnya juga tuh Hahahaha Mantap Sampai batuk gue Itu sih Tep-tep harus sih kayaknya Nambah-nambah sedikit gak apa-apa kayaknya Gak masalah Yang penting jangan terlihat Karena pada prinsipnya lu buat ke racing itu Ya harus bisa lightweight mobilnya Biar larinya makin kenceng Oke Nanti kalau untuk audio Kita Untuk aliran gua Kita sepakat Ya ganti head unit boleh dong Ganti head unit boleh Ganti head unit boleh Boleh Nambah software aktif Yang gak perlu pakai power di luarnya lagi Built-in Boleh Nah itu maksud gua Batasannya sampai situ-situ aja masih boleh Iya Gak perlu pakai yang box-box Ditaruh di belakang Ya kecuali kalau mau menuhi insur kontes ya boleh-boleh aja Ya cuman kan kontes juga gak semuanya Gak mementingkan audio untuk kategori Kalau kontes kan street racing gak memenuhi audio kan? Enggak Kalau di acara gue Tapi kalau misalnya di acara lain gimana sih om? Ngaruh gak sih? Ngaruh Oh audio tetep ngaruh Di kelas street racing look itu tetep ngaruh Cuman kalau gua tuh kenapa gua gak ikutin Karena gimana caranya kita bangun mobil Bukan hanya untuk kontes Pas di luar kontes Mobil benar-benar proper yang memang Siap balap lah ya Siap ngebut-ngebutan Untuk morning run atau acara-acara Tapi yang penting safety lah ya Yang paling penting safety Karena gini Gua pernah ngobrol sama seseorang Dia tuh pernah ngomong gini sama gua Siapapun bisa ngebut Cuman tinggal ngincek gas doang selesai Dia pasti ngebut Selama mobilnya kenceng Jangan berharap mobil 1000cc Lu bisa bawa lari 200 gak mungkin Ya Kalau mau standar Ibaratnya lu pakai BMW 323 Lu tinggal gas doang Ya udah 200 mah cepet Gitu loh Cuman gimana caranya lu bisa ngebut dengan aman Ya Itu dia Makanya jadi bagi temen-temen Kalian semua boy Kalau ngebut di jalan itu Tetep harus perhatikan Harus dihitung gitu loh Jangan sembarangan ngegas Tapi kalian gak bisa nge-rem Terus Karena gini Bukan kalian yang rugi Tapi adalah orang di sekitar Iya Para pengguna jalan yang lain Jangan naik gois lah Gitu That's why bangun mobilnya Harus Proper Yoi Terima kasih Om Andre proper Irawan Hahaha Oke Cepet yang gue bilang Kita hanya akan bahas bagian Yang atas-atasnya aja Nah untuk Informasi lebih lengkapnya Karena ini bener-bener banyak banget Yang bisa dibahas Betul ya Om Detail banget Dan kayaknya gue gak mau ngebahasin terlalu dalem Biarkanlah Sang Ahli Hahaha Kalian bisa langsung aja ke channel youtube nya Om Andre nih Ada disini Langsung aja nonton di channel youtube nya Om Andre Oke Om Andre sekali lagi terima kasih Boy Gimana Konten notifnya Asik gak? Kalian boleh tulis komentar di bawah Kalo kalian punya masukan untuk konten notif gue selanjutnya silahkan Di komentar Atau kalo kalian mau nanya Atau mau sharing mau diskusi Silahkan Ya Ingat bukan om pujat Tapi kita sharing kita diskusi Apapun itu Pasti kita bisa bicarakan baik-baik Ajay Karena damai itu indah Om Iya Damai itu indah Oke gue Aldiray Sundudiri Om Andre juga Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Amin Jangan lupa Ingat velok, ingat Hai sir